Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu ya Assalamualaikum Bagaimana saya menyikapi suami yang tidak membolehkan saya berkumpul dengan keluarga saya Padahal kami tinggal di rumah orang tua saya bu ya Masalah ini awalnya gara-gara ketika anak kami sedang sama neneknya dan jatuh Suami tidak terima dan menuduh orang tua saya tidak becus mengurus cucunya Suami jadi melarang anak di asuh oleh neneknya Hal ini jadi berpengaruh juga pada psikologi anak karena suami terlalu protektif Anak kami jadi takut sama orang lain bu ya Mohon jawabannya bu ya Terima kasih Kami himbu Kepada anda semuanya Jika anda punya anak Untuk menjaga hubungan antara anak anda dengan kakek neneknya Memang kakek nenek itu kadang Cara mencintanya berlebihan Sehingga kadang susah bagi kita untuk mengingatkan anak di saat salah Kalau memang anak itu lagi dekat sama kakek neneknya Ini ada Tapi pun demikian jangan anda menyalahkan neneknya Gara-gara dengan nenek anak saya rusak Jangan ngomong Itu kan bahasa cinta nenek tinggal kita pandai-pandai saja Tapi jangan juga dijauhkan Seperti yang satu lagi kisah yang ditanyakan Tidak tahu karena apa Dipegang nenek marah-marah Kenapa hidupnya marah? Tinggal satu rumah lagi Tidak punya malu orang kayak begitu tuh Masa saya tinggal di rumah mertua saya Anak saya didekatin sama neneknya Tidak boleh Kan sakit saya ini Masuk psikolog tuh sana Mentalnya sakit Maksudnya apa? Coba kalau orang semacam itu direntek Itu mungkin punya masalah Mungkin masalah dengan orang tuanya juga Keluarganya dia punya masalah dengan orang Istrinya tidak boleh ngomong Apa sih permasalahnya? Apa sih salahnya mertua? Kenapa? Dia tidak menyebut kesalahan Kadangnya begitulah Aneh saja Bahkan kita menemukan Menemukan orang Sampai mertuanya ngadep ke saya Mantu saya Mantu saya tuh hidup di rumah dengan saya Tidak pernah negur saya Bu ya Hacik Sakit Mungkin barangkali mantu ibu Tidak punya ilmu Tidak punya ilmu Tidak punya ilmu bagaimana? Setengah ustad dia Oh setengah ustad Ada setengah ustad Sakit dia Kita melihat langsung orang begini Ini aneh banget Sakit dia itu Di rumah mertuanya Yang tidak tegur Sama mertuanya Kalau masuk Masuk di majib Aljunun Funun Orang gila itu macam-macam Rupanya Tinggal di rumah mertua Anaknya tidak boleh dipegang Marah-marah Istrinya tidak boleh dekat Sama ibunya sendiri Ya sakit dia Senang model begitu Tidak benar Kalau memang orang mertuanya itu Tidak benar Misalnya jago guncing Jadi ini Solusinya bukan begitu Caranya Anda pelan-pelan Halus menjauh Ngontrak rumah sendiri dong Sudah numpang Tidak tahu diri Anda itu Siapa ini orang Saya marah orang-orang begitu Numpang Tidak benar Kalau memang mertua Anda Hei laki-laki Kalau memang mertua Anda itu Tidak benar Suka guncing Larang solat Dan sebagainya Itu pun tidak harus dimusufi Anda Minta izin pelan Ingin mandiri ibu Ingin mandiri punya rumah sendiri Terbebas Oh ada masih numpang Apalagi orang tuanya Mertuanya tidak jelek tadi Tidak disebutkan kejahatan Hanya jatuh saja Itu pun tidak sengaja Namanya manusia kok Anak Anda Jatuh ya wajar manusia kok Yang tidak jatuh Yang tidak bisa berjalan Baring terus tidak jatuh Ya karena bisa jalan Jatuh Jadi tolonglah Yang benar deh Anda urusan dengan orang Siapa saja Anda harus tahu diri Menjaga perasaan orang Asa istri tinggal di rumah Ibunya sendiri Tidak boleh ngomong Mana kemesraan Dijamin tidak mesra hidup Selalu ketua Kelihatan mukanya Satu rumah Dan sepertinya Kalau orang-orang gini Ini rumahnya Tidak gede-gede amat Terus rumahnya 4 kilo Panjangnya Rumahnya kecil Masih ketemu Tidak tegur siapa Aneh lagi Sudah tidak tegur siapa Di masa akhir Sama mertuanya Dimakan lagi Tidak punya malu Anda itu Saya sedih dengan orang-orang model Begitu Coba yang adab Dan juga kami himbo Kalau ada mertua Nasihat untuk semuanya Mantu itu Menggandang serba kiko Ya Ada yang mertua Jadi tolonglah dengan mantu Jangan gampang marah-marah juga Ya Ini takut Ini nih Saya sedih dengan model-model itu Jadi apa yang harus Anda lakukan Anda lakukan Anda Suami Anda suruh dengar deh Ngomongan ini Biar faham Sudah dengar deh Mau mertua Kok mau sama anaknya Mau sama mertuanya Gimana Kalau memang ada kesalahan Anda keluarnya pun Baik-baik Jangan keluar dengan kesombong Mama Anda mau Mertua begini-begini Tidak usah Izin yang baik Lembut Pindah rumah Ngontrak Selesai Tetap jalinan sirat rahmi Sambil mengingatkan Dan seterusnya Setelah Anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Berselawat Kepada Bakinda Nabi Muhammad Sallallahu alihi Wa alihi Wa sahbihi Wa salam